Sekitar 10.000 pekerja proyek IKN Nusantara, 30 persen merupakan warga lokal Kalimantan Timur. Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara menyebut bahwa ada puluhan ribu pekerja di IKN saat ini berasal dari masyarakat lokal juga pendatang. Sekitar 10.000 orang saat ini tengah mengerjakan megaproyek IKN terbagi atas 70 persen pekerja berasal dari luar daerah dan 30 persen dari Kalimantan Timur, demikian disampaikan Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN. Alimuddin kepada teribu nkaltem.co.ia menyebutkan bahwa 30 persen tenaga kerja lokal yang terserap itu rata-rata merupakan tenaga kerja yang telah diberikan pelatihan. Sejak masa transisi IKN, mereka kebanyakan bekerja sebagai pelaksana di lapangan, 30 persen itu banyak. Ada pelaksana di lapangan, ada beberapa yang menengah juga, karena kita punya sertifikasi itu menjadi persoalan. Ungkapnya pada selasa 14 November 2023, Alimuddin juga menjelaskan bahwa tidak semua tenaga kerja yang telah diberikan pelatihan terserap pada proyek pekerjaan IKN. Sebab, beberapa dari mereka memang tidak mau bekerja di sana, karena merasa tidak cocok dengan gaji, ada pekerjaan lain di luar IKN, juga ada yang telah bekerja, namun berhenti. Ada yang belum terserap, bisa dia tidak mau, bisa gajinya rendah, ada juga yang masuk, lalu berhenti dan tidak tahan, itu biasa. Sambungnya, pelibatan tenaga kerja lokal secara maksimal terus diupayakan oleh pemerintah, dalam hal ini otorita IKN. Peningkatan kapasitas tenaga kerja produktif juga telah beberapa kali dilakukan melalui pelatihan. Mereka yang telah mengikuti pelatihan akan mendapatkan sertifikasi yang bisa digunakan untuk bekerja di IKN maupun di luar IKN. Sertifikasi adalah salah satu syarat bagi pekerja untuk diterima dan terlibat dalam mega proyek Ibu Kota Baru itu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!